Konnichiwa, salam pejuang yen Di video kali ini saya akan membahas tentang gaji di Jepang ya guys Gaji Gensuse di Jepang, terutama gaji saya Gensuse di Jepang Itu sekian atau berapa, dan terutama buat kalian yang masih belajar Dan masih dalam pembelajaran bahasa Jepang di Indonesia itu tetap semangat Dan jangan putus asa pokoknya guys Soalnya kerja di Jepang itu karena bahasa kita juga beda Jadi kita harus lebih pintar-pintar kita belajar dalam bahasa Jepang ya guys Tetapi di video kali ini saya akan membahas tentang gaji Gensuse di Jepang guys Terus, bukannya saya pamer atau ria untuk membahas gaji tentang di Jepang Tetapi saya untuk mau sharing kepada kalian Buat para ibu di Indonesia biar tau kalau anaknya di Jepang itu gaji sekian dan sekian ya guys ya Nah terutama karena saya gaji itu dikirim melalui email Ini jadi gaji saya dikirim melalui email ya guys ya Jadi totalnya sekian, nanti saya diperjelaskan untuk potongan-potongan gaji di Jepang ya guys ya Emang gaji di Jepang itu besar tetapi buat barang ataupun buat makanan untuk tempat tinggal itu juga cukup mahal Potongannya cukup sangat banyak sekali ya guys ya Terutama saya akan membahas tentang gaji kotornya terlebih dahulu dan potongannya terlebih dahulu Potongan pajak atau segala macam ya guys ya Terutama Jadi pajak yang wajib kita bayar itu Selama di Jepang itu Setiap perbulan Yaitu pajak nengking guys Dan nengking saya disini 14.640 Yen Jadi kalau dirupiahkan itu sekitar nengking saya itu sekitar 1.500.000 sekian lah Kira-kira seperti itu Karena gaji Jepang itu menurut UMR Menurut krus ya guys Menurut krus Indonesia berapa Dan gaji berapa Krus Indonesia sekian Dikalikan sekian ya guys ya Jadi pajak nengking saya itu Yang harus wajib kita bayar itu sekitar 14.640 Yen Dan untuk potongan tempat tinggal atau apa Itu punya saya karena Potongan semua sudah diurus dari perusahaan atau Kaisa Soal air Terus Listrik, wifi itu Karena sudah dipotong semua dari Kaisa Jadi Potongan saya itu Untuk Tempat tinggal itu sekitar 15.000 guys Jadi Dalam satu bulan itu potongan saya Untuk tempat tinggal sekitar Kalau dirupiahkan itu sekitar 1.600.000 Sekian lah Kira-kira seperti itu Penjelasan saya Dan Karena Di tempat tinggal saya ini Ada 4 orang Jadi apatonya agak murah Jadi Karena tempat saya itu Di tempat Pedesaan juga ya guys ya Jadi karena Kita satu apat 4 orang Jadi per orangnya itu dipotong 15.000 guys Dan ada lagi potongan Untuk potongan Ryoko guys Jadi tabungan untuk kita Nanti Apa Piknik lah Piknik ya guys ya Untuk tabungan kita Piknik nanti ketika Kita Berwisata Satu kaisa itu Jadi per bulannya itu Dipotong untuk tabungan itu Sekitar 5.000 guys Jadi nanti uangnya itu Dikasihkan ketika Kita Ingin berwisata Ke tempat-tempat Di daerah Jepang itu Satu kaisa Kita bareng-bareng Berwisata guys ya Dan potongan Tenaga Ketenaga kerjaan itu Saya sekitar 564 yen Jadi total Pokoknya total semuanya Potongan saya itu Ada 52.722 yen Jadi kalau Dupiahkan itu Sekitar Potongan semuanya itu Sekitar 6 6 jutaan ya guys Kira-kira seperti itu guys Jadi potongan saya itu Sekitar 6 jutaan per bulan guys Terus Gaji Pokok saya itu Nah ini Kebetulan saya Mendapatkan Jam lembur itu Sekitar 39 Jam ya guys ya Nah dalam Satu bulan itu Saya Saya bekerja Dalam satu bulan itu Yaitu Ada 22 Hari Nah Jadi Total gaji pokok saya itu Sekitar 146.594 yen Jadi kalau Dirupiahkan itu Kalau gaji pokok Dirupiahkan itu Sekitar 15 Atau 16 jutaan ya guys ya Jadi sekian Jadi buat kalian Yang di Indonesia Jangan Jangan Salah pikir Gaji di Indonesia Gaji di Jepang itu Sekitar 30 juta 40 juta Tapi kenyataannya Seperti apa Kalian Mendengarkan sendiri Tentang penjelasan saya Ya guys ya Jadi Kebetulan saya lembur Dalam satu bulan itu 39 jam 39 jam itu Dibayar Dibayar Dalam Bentuk yen Itu dibayar Sekitar 41.379 Yen Jadi Gaji lembur Saya 39 jam itu Dibayar 41.000 Ya guys ya 379 Yen Jadi kalau Dirupiahkan itu Sekitar Sekitar Hampir Kurang lebih Itu Sekitar 4 Juta 500 Atau 4 Juta 300 Jadi Gaji saya Lembur itu Per bulannya Per jamnya itu Karena saya Mendapatkan 39 jam Jadi dibayar Dengan 41.000 Jadi kalau Dirupiahkan Sekitar 4.500 Atau 700an Sekian Jadi kalau Dibulatkan Gaji pokok Sama gaji lembur itu Gaji saya Sekitar 187.973 Yen Itu gaji Poko Itu gaji Per bulan Kotor ya guys ya Belum Belum potongan Dan lain-lainnya Jadi Kalau dirupiahkan itu 187.973 Yen itu Kalau dirupiahkan Sekitar 20 juta Kotornya Kira-kira Sekian lah 20 jutaan Kira-kira Seperti itu ya guys ya Dan Gaji kotor itu 187.973 Yen Terus dipotong Dengan Per bulannya itu Dengan potongan-potongan Yang lainnya Segala macem lah Air atau segala macem Tapi belum Termasuk Makan kita Dan untuk Biaya Kita main Atau Naik transportasi Lainnya ya guys ya Yaitu dipotong Dalam satu bulan Yaitu potongan saya Sekitar 52.700 222 Yen guys Jadi Total gaji bersih Saya itu Sekitar 135.251 Yen guys Kalau dirupiahkan Itu sekitar 14 juta Atau sampai 15 juta ya guys ya Nah sekian guys Jadi Seperti itu gaji Gaji Bulanan saya Ketika ada Lembur Dalam Lembur 39 jam Dalam kerja Dalam kerja itu 22 hari Jadi buat kalian Yang masih di Indonesia Jangan tertipu Dengan gaji-gaji yang besar Karena di setiap Fabrik itu Kita Mendapatkan gaji Yang berbeda-beda Kadang ada yang Mendapatkan bonus Kadang juga Ada yang enggak Gitu ya guys ya Jadi Kalian itu Jangan Yang sudah di Jepang Maupun yang masih di Indonesia Kalian jangan iri Ketika kalian Tidak mendapatkan bonus Jadi setiap Perusahaan itu Ada ketentuan Masing-masing guys Ada yang mendapatkan bonus Ada yang tidak Mendapatkan bonus Jadi Dari bonus itu pun Kita masih Mendapatkan yang berbeda-beda Dari perusahaan Perusahaan Si A Terutama Perusahaan si A Itu mendapatkan bonus Sekian Perusahaan si B Sekian Jadi Kita itu Kalau Kalau Pemikiran seperti itu Kita Jangan iri Atau dengki Dengan perusahaan-perusahaan Lainnya guys Karena di perusahaan-perusahaan Lainnya itu Memiliki ketentuan Masing-masing Terutama ya guys ya Jadi Buat Biaya hidup Berapa Bang Gitu kan Biasanya ada yang Nanya seperti itu Buat biaya hidup Berapa Dan gaji berapa Nah gaji saya itu Sekitar 139 Ya guys ya Nah Itu Saya Dengan saya pribadi Saya menyimpan Uang itu Sekitar 5 juta Untuk Belanja makanan Untuk Biaya transportasi Dan segala macam Ya guys ya Jadi Jadi Seperti itu Saya menyimpan Uang Dalam Satu bulan itu Paling kurang lebih Sekitar 5 jutaan Guys Terutama Buat yang rokok Saya juga merokok Jadi saya juga Menyimpan Agak lebih ya guys Karena Saya itu Per bulan Rokok itu Dalam Satu bulan Itu 2 Slop Atau 20 Bungkus Jadi Sekian lah Untuk Menyimpan Uang Untuk Biaya hidup Kita Disini Dan Terutama Buat kalian Yang masih di Indonesia Tetap semangat Dan tujuan kalian Disini Untuk Membahagia Orang tua Dan tujuan kalian Disini Untuk Atau menjadi Tulang punggung Orang tua Jadi kalian Gak usah Kalian gak usah Iri atau dengki Dengan perusahaan-perusahaan Yang lainnya Karena ketentuan perusahaan itu Ditentukan masing-masing guys Jadi buat kalian Kalau mendengarkan Gaji yang besar Gaji yang sekian Dari video-video tetangga Mendapatkan Gaji per bulan Sampai 330 Sekian guys Sedangkan gaji kita Mendapatkan Misalnya 10 Juta doang guys Jadi Buat kalian Tetap bersabar Tetap semangat Tujuan kalian disini Untuk Buat masa depan Kalian juga Dan terima kasih Sudah menonton Di video kali ini Dan Jangan lupa Like, comment, and subscribe Dan Kalian akan menonton Video Video-video saya Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam pejuang yen Terima kasih